Pemirsa kini warga di Candipura Lumajang mendapat kemudahan setelah dibangun Jembatan Gantung Kali Regoyo. Setiap saat warga dapat menyebrang sungai meski sedang dilanda banjir. Jembatan Gantung Kali Regoyo yang terletak di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipura Lumajang ini membelah jalur lahir Gunung Semeru melalui Sungai Regoyo dan menjadi akses penting untuk mobilitas warga. Jembatan ini menjadi satu-satunya akses yang menghubungkan Dusun Kajar Kosong dengan Dusun Jobong serta menjadi akses penting bagi pendidikan anak-anak maupun akses perekonomian warga. Tak hanya sangat vital bagi mobilitas warga, jembatannya memiliki panjang 150 meter dan menjadi jembatan Gantung terpanjang di Jawa Timur ini memiliki pesona tersendiri lantaran desainnya yang artistik. Kalau jembatan ini menghubungkan dari mana kemana? Antaranya dua dusun, dua pedukuan antara Kajar Kosong dan Jobong. Seberapa penting jembatan ini buat? Oh sangat-sangat penting. Sangat penting karena sebelum ada jembatan ini, terutama pendidikan anak-anak. Pendidikan anak-anak sangat sulit sekali untuk menyebrang begitu banjir. Apabila banjir dari Semeru mungkin satu hari atau dua hari. Cuma dari ada dari Kali Regoyo, itu sampai satu minggu tidak bisa nyebrang. Kajar anak-anak juga guru-guru kasihan juga, karena begitu banjir dari Regoyo sampai satu minggu, belum juga surut, itu kadang-kadang murid dari sekolah SDI, kadang-kadang ada enam, ada tiga. Karena pendidikan anak-anak yang dari Dusun, Kajar Kosong dan Jobong itu tidak bisa nyebrang. Jembatan Gantung Kalir Goyo dibangun pada April tahun 2020 dan selesai bulan Agustus 2021, menjadi kebanggaan warga Kabupaten Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, Ayus melaporkan.